Halo Dikendik, dan jumpa kembali di dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita membahas satu soal di belajaran fisika untuk kuikulum 2013. Ini ada di kelas 11. Judul bakunya adalah Thermo Dinamica. Oke, kita lihat langsung soalnya sambil buat catatan-catatan. Usaha yang dilakukan gas helium. Diogam PV dari gas helium mengalami proses thermo dinamika ditujukan seperti gambar berikut. Usaha yang dilakukan gas helium pada proses ABC. ABC, oke. Kita buat catatan dahulu ya. Di sini ya, catatan. Yang pertama, sebenarnya usaha itu W, itu artinya P delta V. Nah, gitu. Ini usaha, ya usaha satuannya Joule, P-nya tekanan, tekanan satuannya Newton per meter persegi, atau boleh juga pascal, singkatnya PA. Delta V itu adalah perubahan volume. Beban volume, maunya meter kubik. Nah, ini tuh, berarti delta V itu, V2 min V1. Gitu ya. Nah, sekarang, kalau soal grafik, Nah, untuk soal grafik PV, P dan V, itu W itu sambilkan luas. Nah, luas. Ini ada dua sebenarnya. Kalau misalnya ini, berarti luasnya terhadap sumbu X. Nah, jadi misalnya begini. Nah, itu ke sana. Nah, luasnya yang ini. Gitu ya. Tapi sium. Nah, terserah bangunan yang terbentuknya. Gitu. Lalu, ada lagi yang, ini tidak ada sumbu X. Ada lagi yang luas siklus. Luas siklus. Jadi, luas siklus itu misalnya soalnya bentuknya gini. Nah, gitu. Ya, berarti kalau itu luas segitiganya saja. Gitu ya. Lalu, tambahannya, catatannya. Gini. Kalau panah ke kanan, Itu berarti plus. Kalau panahnya ke kiri, Berarti min. Nah, ini soalnya ke kanan. Berarti dia, nanti jawabannya W-nya plus. Ini ya, W-nya. Ini usahanya. Lalu, nah ini. Bagaimana kalau grafiknya gini? Ini sebenarnya tidak membentuk luas terhadap sumbu X-nya. Ini tuh W-nya nol. Nah, gitu. Oke. Cukup ya, kita ya. Nah, sekarang kita jawab ya. Mintanya A, B, C. Nah, sebenarnya kita hitungnya dua. Jadi, hitung dulu W, A, B. Karena gambarnya gitu ya. Lalu, hitung lagi W, B, C. Nanti kita jumlahkan. Gitu ya. Nah, W, A, B itu tipenya yang ini. Gitu ya. Oh, V-nya nggak berubah. Sebenarnya tukang diisi di sini. Jadi, nol. Ya. P kali nol. Nah, ini langsung saja ya. Jadi, nol. Gitu. Kalau nggak catatannya yang ini. Nah, sekarang B, C. Nah, B, C itu kejadiannya. Jadi, luas ini nih. Pandangnya ke kanan. Berarti, bes. Begitu ya. W, B, C itu berarti luas persegi panjang. Coba kita lihat dulu satuan-nya betul nggak? Meta kubik. Oh, udah. Betul. Ya. Berarti luasnya panjang dan lebar. Nah, ini ke sini. Ini ke sini tuh. Sebenarnya 3,5 kalau 1,5. 2. Tingginya. 2 kali 10,5. Kalau gitu, 2 dikali. 2 kali 10,5. Coba dah ya. 4 kali 10,5. Joule. Nah, sekarang ini pilihan gandanya maunya kilo. Kilo itu seribu. Jadi, pisahin dulu. 10,2. 10,3. Joule. 400 kilo Joule. Nah, jadinya gitu. Dipilih. Yang ini. Oke? Bisa ya? Terima kasih telah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Tunggu update-update pelanjaran setiap hari. Semoga masih semuanya. Terima kasih telah belajar bersama-sama.